Sambutan keluarga cukup menyemengati Wendy setiba di rumahnya di kawasan Jalan Tunggang, Pas Saambacang. Sambutan keluarga ini cukup menyemengati anak sulung ini. Wendy mengaku menerima perlakuan baik meski menjadi tahanan pemberontak militan Abu Sayyaf. Dirinya mengaku berpindah-pindah posisi setiap harinya selama ditahan. Meski begitu pemberontak tetap memperlakukan dengan manusiawi dengan memberikan makan tiga kali sehari dan mempersilahkan dirinya tetap beribadah selama menjadi sandera. Meski telah menjadi korban penyanderaan, namun Wendy berencana tetap akan melakoni kembali pekerjaan sebagai anak buah kapal di tempat dirinya bekerja. Saat ini dirinya telah diperkenankan cuti oleh perusahaan hingga kondisi piskis kembali normal. Kami hari hari di hutan pindah-pindah tempat, Pak. Makan mereka, makan kami, makan. Makanannya seperti apa? Kayak biasa nasi. Tahu? Tahu. Berapa kali? Ya, kadang tiga kali memakanan. Wendy, patutkan kerjaan apa? Siap, siap-siap bekerja, Pak. Siap bekerja? Itu kan resikonya sangat berat seperti yang sudah dialami. Kenapa memperlakukan kerjaan? Memang itu resiko bekerja. Sebelumnya, Wendy bersama sembilan orang lainnya menjadi korban penyandaraan oleh militan pemberontak Abu Sayyaf di Filipina. Setelah kapal ABK Brahma 12 dicegap oleh pemberontak di perairan lepas saat membawa muatan batubara dari Kalimantan menuju Filipina. Adrian Aska, Padang TV Tahu. Tahu.